Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat siang semuanya bertemu lagi dengan channel kita tutorial Bungdars channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming baiklah teman-teman yang berbahagia pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi nah untuk informasi ini terkait PPG 2022 ini ternyata diundur begitu ya ini baru saja kami dapat informasi dari teman-teman kami yang P3K padahal mereka itu sudah bahagia sekali artinya P3K nya itu pemberkasan sudah selesai gitu ya nah mau daftar PPG 2022 nah ternyata ini tanggal 10 Februari 2022 itu kan mulai sebetulnya malah begitu dibuka SIMPKB nya itu ada informasi diundur lagi ya dua kali 24 jam jadi harus ekstra bersabar lagi ini teman-teman tidak apa-apalah baiklah teman-teman coba kita langsung cek SIMPKB nya ya Coba kita cek SIMPKB nya saja kita masuk ke SIMPKB ya kita ke sini SIMPKB nah kemudian kita langsung ke portal layanan program GTK Kemdikbud nah jika teman-teman ingin mendaftar PPG ini khusus bagi yang belum gitu ya jangan masuk ke SIMPKB yang ini masuknya itu ke sini PPG perajabatan dan dalam jabatan itu masuknya ke sini ya teman-teman kemudian kita masukkan surel gitu ya kita masukkan username SIMPKB dan passwordnya gitu kita masukkan kalau sudah kita masuk oke kita simpan nah seperti ini ya teman-teman informasinya jadi teman-teman P3K guru itu sebetulnya sudah berbahagia karena memang pemberkasan P3K nya itu sudah selesai tinggal menunggu SK begitu nah selanjutnya kan mau daftar PPG gitu karena ini bagi yang belum saja gitu nah begitu tanggal 10 Februari 2022 itu masuk ke SIMPKB ini ada keterangan seperti ini teman-teman terkait dengan adanya kebijakan berkaitan dengan linearitas maka untuk pembukaan registrasi PPG 2022 diundur maksimum 2x24 jam dari tanggal 10 Februari 2022 silahkan cek berkala aplikasi SIMPKB PPG 2022 terima kasih nah intinya seperti ini teman-teman ini untuk registrasi pendaptaran PPG nya itu diundur 2x24 jam kalau 2x24 jam itu kan berarti 2 hari lagi ke depan gitu ya maksimumnya dari tanggal 10 Februari 2022 sekarang saja kan tanggal 10 Februari 2022 jadi 2 hari ke depan gitu ya ini informasinya nah kemudian silahkan selalu di cek ya selalu di cek SIMPKB nya itu secara berkala informasi ini khusus untuk teman-teman P3K guru yang belum mengikuti PPG gitu ya kalau yang sudah PPG abaikan saja informasi ini ini untuk teman-teman P3K guru yang mau mendaftar PPG karena memang belum mengikuti PPG Oke baiklah teman-teman itu saja mungkin informasinya yang cukup singkat gitu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami kami tunggu teman-teman yang belum silahkan di like di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari kami serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat selamat bertemu di video kami selanjutnya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh